selamat menikmati Taman Sari Yogyakarta adalah situs bekas taman atau kebun istana keraton Yogyakarta yang dapat dibandingkan dengan kebun Raya Bogor sebagai kebun istana Bogor Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuono pada tahun 1758 sampai dengan 1765 Taman yang mendapat sebutan The Fragrine Garden ini memiliki luas lebih dari 10 hektare dengan sekitar 57 bangunan baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air Selatan itu adalah menara untuk segitiga lantai untuk mengamati raca, mengamati sinir-sinir yang banyak dan kerenang di kolam Istri Raja Istri Raja Atau juga anak-anaknya itu akan kekandipakan Kemudian di situ itu juga beristirah sampai di bagian utara kolam kita akan masuk ke dalamnya Jadi bagian ini adalah untuk peristirahatan istri Raja Atau anak-anaknya Dan untuk juga berganti pakaian Sebelum dia akan memasuki ruangan Jadi ruangannya terlebih dari dua ruangan, dia sebilan Tidak datang Kita langsung Kalau ini ruangannya Ini ruangannya yang Oke yang sebelumnya Ruangannya yang kuah sama ya Di Dibesakan Sama Tidak sama Setelah seperti ini oke, kita jalan lagi kita pindah-pindah oke, kita sudah sampai bagian pintu masuk menaranya kita akan naik ke atas ayo ini adalah pintu utangnya ini ini kita bisa melihat ini ada pesannya biarlah kita sebagai pemimpin yang baik ada pesannya seperti ini kita tidak boleh mati tidak boleh merusak dan juga benar kalau masih akan menarang kita akan naik apa isinya apa tidak selesai kita akan naik ke atas jadi aksesnya kemampilan tangga ini jadi kita akan naik atas kita naik atas ditangganya berbuat dari tanggung oke ini kita di lantai dua masih satu tangga lagi kita naik ke atas nah kita sudah di lantai tiga jadi disini itu tempatnya tempatnya yang raja sultan untuk melihat para selir-selirnya anaknya jelas jadi kalau sultan melihat dari sini enak ya sultan zaman dulu ya enak sekali jadi memadakan dari sini memang wow jadi sultan kalau disini melihat selir-selirnya disana itu sama istrinya itu kalau mandi disana itu harus telanjang bulat konong katanya seperti itu wah enak sekali jadi wah seperti apa dibayangkan ya oke jadi dia harus tertanjang bulat makannya itu kalau laki-laki tidak boleh masuk ke dalam sini saya masuk sini ini pemandangan yang berapa ini 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 saya disayangkan jadi tangan yang sangat jari tangan yang sangat jari itu kenapa mengeret-geret tadi sudah ada pesan di bawah bilang mencerat-cerat ini yang sangat disayangkan kita kembali lagi ke lantai 1 disini aslinya kompleksifatan kajar jadi tempat kerestanannya sangat mulai selalu kenapa jukornya terdik ke lupa gak ya komen katanya itu di dalamnya dulu ada ketika tunggu itu untuk mengangatkan diri jadi kayak sauna sauna zaman dulu ini ini selatan menara ini ada satu pulang yang di pulang dan selamat siap mbak siap siapa asli mbak iya iya mbak 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 siapa mbak mbak ini dari mana dari Bandung oh dari Bandung dari sini kita ke Makali atau baru ke Makali pertama kali ke sini ke Taman Sari ini apa ya pasannya pasannya ini pasannya gede banget ya belum pernah ya lihat ya iya belum pernah jadi pasannya cuman gede banget gede banget ya pasannya gimana caranya gede banget konon Taman Sari dibangun di bekas keraton lama pasang merahan garji tawati yang didirikan oleh susunan Paku Buwono II sebagai tempat istirahat kereta kuda yang akan pergi ke Imogiri walaupun secara resmi sebagai kebun kerajaan namun beberapa bangunan yang ada mengindikasikan Taman Sari berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir jika istana diserang oleh musuh Umbul Pasiraman adalah sebuah taman pemandian bagi raja beserta keluarganya di komplek Taman Sari Yogyakarta Umbul Binangun ini cukup besar dengan dua buah pintu gerbang di sisi barat dan sisi timur Umbul Pasiraman terdiri dari tiga buah kolam pemandian yang diberi nama Umbul Muncar Blumbang Kuras dan Umbul Binangun ketiga kolam di Taman Sari Yogyakarta ini dihiasi dengan air mancur berbentuk jamur di sekeliling kolam terdapat beberapa hiasan berupa pot-pot bunga besar Umbul Binangun khusus dipakai oleh raja beserta istrinya bagian utara Taman Sari Yogyakarta berdiri sebuah bangunan yang konon digunakan sebagai tempat beristirahat dan tempat untuk berganti pakaian bagi para istri dan anak-anak sedangkan bangunan di bagian selatan adalah bangunan yang khusus untuk raja bangunan ini dilengkapi dengan menara tiga lantai yang digunakan raja untuk mengamati para putri maupun selirnya yang sedang berenang di bawah konon umbul pasir raman ini adalah kolam pemandian yang khusus hanya digunakan oleh raja dan para wanita yaitu istri selir dan anak-anak perempuan dan konon sebuah wanita yang akan berenang di kolam Taman Sari Yogyakarta diharuskan bertelanjang oleh sebab itulah maka di tempat ini para lelaki dilarang masuk ayo kita lanjut selatan lagi yang selatan tadi tadi kita masuk ke sini atau kalau orang-orang katanya ini yang sudah pakai oke sobat tak tak menjelajahi semua bangun-bangunan di Taman Sari ini yang gimana wow kan oke oke sampai kita cari kelimin ke sini oke 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 Terima kasih. Terima kasih.